Hai semuanya, selamat datang di vlognya di Swanzone. Di video sebelumnya, gue udah bahas ya mengenai 5 hal menarik yang ada di hape ini, Vivo V15. Nah, sekarang gue bakal bahas mengenai kameranya. Langsung aja kita mulai dari kamera belakangnya. Hape ini punya 3 buah kamera belakang yang sudah dilengkapi dengan AI, atau yang disebut dengan AI Triple Camera. Kombinasinya ini terdiri dari 5MP Depth Camera dengan bukaan lensanya itu f2.4 yang berfungsi untuk mengukur kedalaman objek, jadi nanti hasil fotonya itu bisa bokeh. Kemudian kamera tengahnya ini 8MP AI Super Wide Angle dengan bukaan lensa f2.2. Dengan kamera ini, kita bisa motret dengan pandangan lebih luas, 120 derajat. Nah, yang paling di bawah ini kamera utamanya 12MP, 24 juta unit photosensitive, dengan bukaan lensanya itu f1.78, dan menggunakan teknologi 2px. Jadi, dengan lensa 12MP, hasilnya itu setara dengan lensa 24MP. Kemudian, untuk kamera depannya ini beresolusi 32MP, dengan bukaan lensanya itu f2.0. For your information, 32MP pop-up kamera ini pertama di dunia. Oke, sekarang mari kita bahas menu yang ada di kameranya. Oke, sekarang udah buka ya. Bisa kita lihat di bagian atas ini ada menu flash, kemudian ada fitur HDR juga, kemudian ada ini, portrait light effect, dan ada live photo. Kemudian, ini adalah image recognizer dari Jopi Assistant. Kita bisa tahu harga sebuah barang hanya dengan memotretnya. Dan kita juga bisa langsung beli. Kemudian, ini ada menu timer. Terus, ini ada menu efek. Kita bisa menambahkan efek foto secara manual, atau bisa menggunakan AI. Jadi, nanti itu AI yang akan menyesuaikan efek foto yang cocok ya. Jadi, keren banget nih. Kemudian, ini ada menu untuk foto bokeh. Untuk hasil bokehnya ini, bisa kita atur sesuai selera. Mulai dari F0,95 sampai F16. Nah, kemudian ini AI Super Wide Angle-nya. Bisa kita lihat ya, kalau mode normalnya itu luasnya itu segini. Sekarang, kita aktifkan AI Super Wide Angle-nya. Nah, bisa dilihat ya, jadi lebih luas kan? Sudut pandangnya ini 120 derajat. Tapi, setelah diperhitungkan distorsinya, luasnya ini 108 derajat. Makanya, hasilnya mantap ya. Luas dan tidak ada distorsi. Oke, sekarang kita ke mode fotonya. Tentunya ini ya, ada mode video yang bisa merekam sampai 1080p. Di mode video ini terdapat juga fitur slow motion dan timelapse. Selain itu, kita juga bisa merekam video dengan mode AI Super Wide Angle. Terus ada AR Sticker, jadi buat kalian yang pengen imut-imutan bisa ya pakai stiker ini. Terus ada AI Face Beauty, yang bisa bikin muka kita mulus. Terus ada juga fitur yang mana bisa mengatur bentuk tubuh kita sesuai keinginan. Atau AI Body Shaping. Jadi, kita bisa membuat bentuk tubuh kita agar terlihat proporsional dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di sini lengkap banget ya. Kita bisa mengatur bentuk kepala, mengecikan pinggang, sampai mengecikan kaki. Kemudian, ada mode panorama. Nah, ini mode Pro ya. Kita bisa mengatur exposure value, kita juga bisa mengatur ISO sampai 3200. Nah, untuk shutter speednya ini, kita tidak bisa atur ya. Jadi, ini akan otomatis nilainya itu, jadi akan otomatis. Untuk white balance-nya juga bisa kita atur sesuai selera. Dan untuk autofocus-nya juga bisa kita atur secara manual. Kemudian, ini ada mode dokumen. Ini digunakan untuk memotak dokumen, yang nantinya bisa kita adjust atau kita ambil atau kita edit ya bagian dokumen yang pentingnya. Ini cocok buat kita motret yang ada ya memang banyak teksnya ya dokumen. Oke, sekarang kita masuk ke menu settingnya. Oke, di sini kita bisa mengatur rasio foto itu dari 4 berbanding 3, terus 19,5 berbanding 9, 16 berbanding 9, dan 1 berbanding 1. Kemudian, kita bisa gunakan fitur sentuh untuk memotret atau suara. Jadi, kita tinggal bilang cheers, nanti akan foto otomatis. Atau kita juga bisa motret cukup dengan lapak tangan. Nah, ketiga fitur ini bisa kita aktifkan sekaligus. Kemudian, ada juga fitur watermark, bisa model HP ini atau waktu ya. Nah, ini ada fitur AI portrait framing. Jadi, AI-nya ini bakal ngasih tahu kalau foto kita itu kurang pas atau kurang lurus. Nanti kita diarahkan berdasarkan deteksi wajah seperti ini. Kemudian, ada AI scene recognition. Fitur ini dapat mengenali berbagai macam objek, misal kucing, makanan, tanaman, dan lain-lain. Fungsinya ini akan memberikan efek atau tune foto yang disesuaikan dengan objeknya. Dan akan dipisahkan juga nanti di galerinya. Terus, kita juga bisa mengatur suara dari pop-up kameranya. Di sini ada tiga pilihan ya. Ada bunyinya itu science fiction, terus ada bunyinya itu machine, dan rhythm. Oke, sekarang menu untuk kamera depannya yang 32MP pop-up kamera. Fitur AI-nya hampir-hampir mirip ya. Salah satunya, AI STP Lighting yang hadir dengan beberapa pilihan lighting. Seperti natural lighting, terus ada studio light, terus ada loop light, dan ada rainbow light. Dan ada juga monochrome background. Kemudian ini untuk flash-nya. Untuk flash-nya ini menggunakan screen flash, jadi cahayanya dibantu oleh layar. Oh iya, balik lagi yang tadi ya. Nah ini fitur selfie light effect, yang paling gue suka monochrome background kayak gini. Kemudian ada fitur live photo, kayak gini. Jadi foto bisa bergerak beberapa detik saja. Nah, di bawahnya ini juga ada Jovi Image Recognizer. Kemudian ada timer, kemudian ada efek foto. Tapi untuk kamera depannya ini, tidak ada pilihan AI ya untuk efek fotonya. Jadi memang secara manual bisa kita pilih sesuai selera. Habis itu ada juga fitur baru yang dinamakan Smart Framing untuk mengoptimalkan hasil foto kamu. Oke lanjut, untuk mode-nya masih sama ya. Coba kita lihat untuk mode video. Hasilnya itu bisa merekam dengan kualitas 1080p. Nah, sambil video juga, kita bisa aktifkan fitur video Face Beauty. Jadi, sambil merekam video, muka kita jadi lebih mulus ya. Oke, berikut hasil foto dari kamera belakang dan kamera depan Kipo KVT. Terima kasih telah menonton! Oke, baik. Ini adalah hasil dari kamera belakangnya Vivo V15 ya. Ini gue set di kualitas 1080p. Kalau gak salah, ini tuh belum ada support Ace ya. Electronic Image Stabilization. Kalau gak salah, ini belum ada fitur Ace. Electronic Image Stabilization. Oke, sekarang gue coba jalan-jalan ya. Sini, set, sini. Itu, itu, sana, itu. Oke, coba kita lihat yang kali ini, set. Oke. Oke, jadi sekarang gue masih menggunakan kamera belakangnya ya. Menggunakan fitur AI Super Wide Angle. Lebih luas ya, lebih enak nih. Ini gue handheld ya, gak pake apa. Oke, coba kita lihat atasnya. Wuuuuh, bagus kan? Ya, mantap nih. Sekarang menggunakan kamera depannya, 32MP pop-up kamera. Kualitasnya ini di 1080p. So, kesen, oke. Kesen, oke. Oke, kesen di jalan nih. Bagus ya, lumayan ya. Udah bagus banget sih ini. Tunggu. Oke. Oke, jadi sekarang gue bakal ngetes nih dari kamera depannya ya, jadi bagaimana ketahanan dari kamera depannya ini, kayak gini nih. Nanti gue bakal bunturin ke meja, kita coba ya, jadi sekuat mana sih kamera ini tuh. Oke, ini percobaan pertama ya, kita coba nih kayak gini, satu, dua, tiga. Bisa, kita coba nih buka, coba buka, masih nyala, satu, dua, tiga. Masuk, kita coba lagi, satu, dua, tiga. Masuk, masih lancar. Masuk, kita coba ya. Set, bisa, kita coba, kita coba lagi, lancar, kita foto. Oke, oke. Masuknya, oke. Oke, itu saja video kali ini. Menurut kalian gimana hasil dari kamera Vivo V15 ini? Tolong komen di bawah ya, oke. Nah, buat kalian yang tertarik sama hape ini, link pembeliannya juga udah ada di kolom deskripsi, oke. Yuk, gue pamit. Bye.